Intro Dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri di kantor kepresidenan Jakarta pada Senin siang, Presiden Jokowi Dodo menegaskan sikap pemerintah terhadap RUU Teks Amnesti atau pengampunan pajak yang tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kepala Negara mengatakan pemerintah ingin Teks Amnesti membawa kebermanfaatan terhadap kepentingan nasional, terutama dalam hal penerimaan negara. Pemerintah akan mendorong Direkturat Jenderal Pajak untuk terus melakukan reformasi perpajakan. Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan pihaknya menghormati proses legislasi terkait RUU Amnesti yang tengah berlangsung. Namun Presiden ingin ada sebuah langkah antisipasi terhadap kemungkinan adanya arus modal yang akan masuk ke Indonesia secara besar-besaran jelang disahkannya RUU pengampunan pajak. Pemerintah ingin Teks Amnesti bermanfaat nyata bagi sepenuhnya nasional, bagi sepenuhnya rakyat kita, utama dalam hal penerimaan negara. Kemudian yang kedua juga memperluas Teks Base kita, sehingga ke depan kita akan mempunyai data yang lebih banyak lagi untuk wajib-wajib kita. Kemudian yang kedua dengan Teks Amnesti ini, sebetulnya yang kita inginkan adalah repatriasi modal dari luar menuju ke dalam. Presiden meminta Kepala BAPENAS, Kepala Badan Peranaman Modal, Kementerian BUMN dan Kementerian Terkait lainnya, menyiapkan instrumen investasi langsung.